Bersambung! 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 Regulur! Regulur! Bangsa yang disat adalah bangsa yang tidak pernah lupa budayanya Hanya bernatang saja Dia tidak tahu diri karena dia berpikir pakai naluri Dia tidak pernah tahu bahwa itu bapak yang taruh atau mama yang taruh Atau kebun itu mama yang tanam atau bapak yang bikin Itu bernatang Dari sifat bangsa Indonesia itu ibarat binatang Kenapa? Indonesia merdeka karena ada rakyat Tetapi tundakan pemerintahan Indonesia Demi menemankan kepentingan pemodal atau kapitalis Dia menggusur dia punya orang Melayu sendiri yang terjadi di pulau Jawa sana Dia merampas pertanian-pertanian untuk membangun orang-orang komodal punya usaha-usaha Dia membunuh rakyatnya sendiri Orang tuanya sendiri Kalau dia bunuh orang bangkuat itu bajak Karena kita ini bangsa lain Maka kami mengharapkan Jangan pernah gantungkan hidup anak cucu Kepada bangsa binatang ini Kepada bangsa binatang ini Kepada bangsa binatang ini Menurutipan kodal Setiap manusia itu bebas Masa duduk Masa duduk Ada keamanan Masa duduk Masa duduk Masa duduk Maka kami mengharapkan kepada seluruh rakyat bangsa Papua Barat yang rambutnya kretir, kulit hitam, yang adalah anak cucu meluhur bangsa Papua. Mulai hari ini, kita mulai pastikan apa janggungan masa depan anak cucu kami nanti. Kalau kita biarkan mereka hidup di dalam alam yang kita lihat sekarang ini, apa nasib masa depan nanti? Apa terus mewarisi negeri ini? Atau mereka akan punah dari atas negerinya sendiri? Alhamdulillah harus kita pastikan. Untuk itu, kami mengharapkan seluruh rakyat Papua Barat yang terlebih khusus, yang belum pernah dengar perjuangan politik bangsa Papua Barat Jangan jau jantaran shwara amai, kami harapkan nikaat.